Halo, ketemu lagi di channel saya, Thomas Cipto Saya sekarang lagi pulang kerja Malam, sekarang jam 21.34 Mereka telapar Saya ada di sekitaran Cibugur Mau makan yang enak, singkat Saya mau nyobain bakso Cikias Bakso Sokowati Cikias Itu di daerah Cikias, Cibugur Saya sudah di tempatan Cikias Kita coba menuju ke sana Masih buka gak ya? Harusnya sih masih ya Saya pernah makan lebih malam daripada ini Nanti kita coba review Seperti apa bakso Sokowati Cikias Oke, ikutin terus Oke, saya sudah sampai di bakso Sokowati Cikias Ayo kita masuk Oke, kita sudah ada di bakso Sokowati Cikias Ini sedang disiapkan Tuh, bakso nya Kita makan dulu, nanti ngobrol-ngobrol sampai punya Ini besedannya Ini besedannya Ini besedannya Ini kita cobain Kita makan Mari makan Saya gak tahu vlog ini vlog Makan atau vlog jalan-jalan Pokoknya rekomendasi-rekomendasi yang ada saja di sekitaran hidup saya Kasih sambal sedikit SBI Karena katanya sering sekali mereka kesini makan Karena rumahnya gak jauh dari sini Kalau itu masih jadi presiden Banyak banget Di sini yang polisi, tentara, dan lain-lain Oke Pengertian yang punya tempat Karena saya lagi ngobrol Musiknya langsung dipelanin Karena biasanya Biasanya kenceng banget Musiknya kenceng banget Oke Ini bakso nya Mantep banget Gak pernah berubah rasanya Oke Kita makan dulu Nanti kita ngobrol sama yang banyak Oke Malam bu Dengan ibu siapa? Dengan ibu Yanti Ibu Yanti Saya pernah mendapat kartu namanya Cuma lupa Ada terlalu dimana Ya Yanti Ini kan Bakso Sukowati Nah Bakso Sukowati itu Sukowati itu nama orang Nama daerah Apa-apa sih? Kalau Sukowati itu termasuk dari Daerah Seragen Namanya Sukowati Iya Nama daerah Jadi Pokoknya kalau Sukowati Terkenalnya dari Seragen itu Berarti siapa yang dari Seragen? Dari suami Nah ini kan Nah ini kan Terah CKS bu ya Saya sudah bertahun-tahun Dengar Sukowati itu Dikenal sebagai bakso SBY Ada hubungan apa bu? Sama SBY Apakah memang SBY hanya sering main kesini? Apakah memang ada saudara? Atau apa sih? Ya Ya sekedar ini aja Ibaratnya kayak konsumen Manggan gitu Jadi kalau Bapak SBY pengen Makan bakso apa Menjamuk Tentangnya Ya kita Mirim ke rumah Jadi kalau ada event itu Ada pesanan Sering juga Ya pesan disini Oke Terus gini bu Untuk Untuk apa Porsi nih Sehari biasanya Habis Kalau kita Porsi Gak pernah ngitung Porsi sih Yang penting Iya Yang penting belanja Besok bisa belanja lagi Gak pernah ngitung Berapa targetnya Sehari itu Berapa Porsi Gak perlu Kalau kapasitas sendiri Dari Sukowati Bisa berapa orang Kapasitas apanya? Kapasitas Misalnya pengunyungnya Misalkan kalau ada grup Bawa Dua bis Tiga bis Seperti itu Kira-kira kapasitasnya Kan Saya lihat ada yang di samping Ada yang di tengah ini Ada yang di samping Sebelah sana juga Cukup banyak Kursinya bu Nah Kira-kira Bisa nampung berapa orang sih? Ya Perkiraan bisa Sampai 200 200 bu Sebanyak itu bu Bisa 4 bis loh itu bu Bisa Tapi juga Mempatnya itu Penuh Kadang suka Waktu dulu kan Di sebelah sampai Ngelar itu Tiker Berarti ker juga Pas hari-hari Rame aja Lebaran gitu Kalau Saya lihat sih Kalau bis Gak usah khawatir bu Karena di sebelah Ada parkiran luas ya Iya bisa Alhamdulillah bisa masuk sih Kalau bis juga Kalau menu nih Menu itu hanya bakso saja Bakso saja Tidak ada mie ayam Biasanya kan Penjual-penjual Di Cikias ini Cukup bakso saja Kalau di daerah lain Yang cabang dari Cikias Masih ada mie ayam Masalah cabang Saya kan keliling Ke beberapa tempat nih Dari mulai Bekasi Sampai ke Cibubur ini Saya lihat Sukowati 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 Sebenarnya ada cabang Gak sih bu Kalau kita cabang itu Ya cuma cabang Tapi ada tulisannya Cabang Cikias aja Kalau gak ada Cikiasnya Berarti Udah beda dapur Sukowati itu banyak Berarti yang cabang ini Yang tulisan cabang Cikias Nah ada berapa bu Ya Alhamdulillah Gak banyak sih Cuma tiga Tiga banyak bu Nah ini Bakso ini Buka dari jam berapa Dan tutup jam berapa Kalau buka kita Jam 8 Kalau nutup pergiran Ya bisa jam 11 lewat Kadang sampai jam 12 Juga bisa Saya pernah Sengah 12 Dan itu Ada sip gak bu Yang jaga Alhamdulillah Kita gak sip-sipan sih Jadi ya Udah itu aja Paling kalau yang pengen Langsung istirahat Langsung istirahat Gitu Kalau yang di belakang Itu rumah Iya Iya Semua ngumpul Nah bu Bakso ini Balik lagi nih Bakso ini Dari tahun berapa sih Karena saya Perasaan Perasaan Sudah Dari 95 94 Sudah Nanti saya 10 tahun kesini Perasaan sudah ada 95 96 lah Disini Kalau sebelumnya suami Sudah di Dari Cilengsi Tahun 80-an Sudah Mulai usaha Kalau pindah ke Cipiasnya Itu baru Ya 98 96 5 deh 95 96 Tukup lama ya Kalau saya 10 tahun aja Berarti Berarti kan 2009 ya Pindah ke sini Tapi warung yang kecil Depannya Tetapi yang pertama kali Malah yang di Cilengsi Iya di Cilengsi Yang di arah Sekarang buat jalan baru Itu Anlayang itu Masih ada Sekarang sudah Sudah digusurkan Buat jalan Kena gusur ya Saya pikir agak Ke pinggirnya dikit Berarti Oke Sebenarnya Gini bu Ciri khas Dari bakso ini Ya Saya kan Bisa merasakannya Sebenarnya Bisa Ngasih gambaran Enggak sih Bu Yang denger Interview ini Sebenarnya Ciri khas dari bakso Kenyalkah Apa Apa Gitu Di sini itu Gimana ya Selera sih Kadang ada yang pengen keras Ada yang belum masuk Itu Pengennya yang keras Masih mentah Masih dingin Itu Ada yang mau Jadi gak mau dimasukin Kecaling itu Jadi posisi dingin Udah langsung siram air Kuah itu Terus ada yang pengen yang empuk Empuk Pokoknya empuk Itu kayak tahu Gitu loh Gak ada rasanya Tapi kalau biasa Ratanya yang seneng itu Yang kenyal Yang itu Masuk Terus Naik sebentar Baru diangkat Baru terasa Itunya Namanya selera Selera masing-masing Ada yang pengen kubuk Ada yang pengen Yang belum direbus Iya sih Ya Alhamdulillah sih ya Makin besar Makin besar Bu ya Kira-kira Mau ekspansi lagi Mau buka cabang Atau diperluas lagi Atau gimana Ada planning Belum Belum ada planning Ini masih Anak dulu deh Biar belajar mandiri Alhamdulillah Ada bisa buka Sendiri Yang di daerah Kocong Kocong Nangka Sebelum pampres Ada banyak lah Sukowati-Sukowati Ada di Setu Ada yang di Cileng Bukan Cileng sih Di Matlin Malah Ada dua Cuma memang Tandanya Yang cabang sini Ini yang cabang CKS Oke deh Banyak banget Ya waktu itu juga Saya pernah Kondangan Dekat-dekat sini Nah bawa teman-teman Kantor ke sini Mereka bilang Sukowati itu Nama daerah Nama daerah Di daerah Seragen Oh iya Pasar Oleh-oleh Semoga Baso Sukowati Cabang CKS ini Semakin sukses Semakin Besar Warung yang Basonya Dan Pasanya Tetap kejagaan Oke Teman-teman Itu aja Interview dengan Bu Yanti Bu Yanti Terima kasih Sekali lagi Tetap ikutin terus Channel saya Tomis Cipto Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi